Berita terbaru Chelsea dengan cerita baru hubungan dekat Barcelona dengan Chelsea Kesempatan besar membawa Xavi Hernandez di tengah isu pemecatan Pochettino semakin keras didengungkan Ada sejumlah pemain yang kabarnya ditawarkan Barcelona kepada Chelsea Jelang menghadapi pertandingan besar, ada 3 faktor penting yang dapat memenangkan Chelsea atas Manchester City berikut ulasannya Respon mengejutkan dari Pochettino setelah dikabarkan bakal dipecat Chelsea dalam waktu dekat Pochettino kabarnya tak mau ambil pusing dengan rumor yang beredar mengatakan dirinya akan segera dipecat dari Chelsea Juru taktik asal Argentina itu mengaku hanya fokus mencari cara untuk membangkitkan performa Chelsea Setelah diberi dana melimpa di bursa transfer musim panas lalu, Pochettino tetap gagal mendengkrak kualitas Chelsea Hingga pekan ke-24 Premier League musim ini, Chelsea tertahan di posisi 10 dengan 34 angka Terpau 20 poin dari Liverpool di puncak kelas men Kabar mantan pelatih Tottenham Hotspur yang bakal dipecat dalam waktu dekat berembus kencang Namun Pochettino tidak ambil pusing terkait hal itu Saya tidak peduli dengan rumor yang beredar Saya tidak peduli dengan ketegangan Saya tidak peduli dengan tekanan ujar Pochettino Kami tahu betul apa yang menjadi kenyataan dan kami akan terus bekerja sambung mantan juru taktik PSG tersebut Hasil yang diluar ekspetasi tersebut membuat Chelsea saat ini dilaporkan memburu sosok pelatihannya Kabarnya Todd Bulli, sang pemilik, sedang mematau Xavi Hernandez yang sudah menyatakan dengan resmi Ia akan meninggalkan Barcelona pada Juni mendatang Meskipun kontranya dengan Barcelona akan berakhir pada 2025 Pelatih asal Spanyol itu memilih untuk meninggalkan tim tersebut di akhir musim ini Xavi merasa bahwa posisinya sebagai pelatih Barcelona telah menguras kesehatan mental dan suasana hatinya Sikap pentinggi klub Katalan yang awalnya mendukung penuh keputusan Xavi diakini mulai berubah Kesabaran Presiden Barcelona, Joan Laporta, disebut-sebut telah melewati batas Insiden ketika sang Presiden menyaksikan langsung laga Barcelona vs Granada menjadi sinyal kuat Arah kebijakan baru sangat fundamental dan Presiden setuju dengan saya tentang hal ini Ucap deko salah satu pentinggi Barcelona Dibutuhkan sosok pelatih baru untuk sebuah perubahan besar Ada metode permainan yang sudah usang, kata deko Hal ini tentu akan menjadi peluang besar bagi Chelsea untuk membawa Xavi Hernandez ke Stambrick Sejauh musim berjalan, inkonsisten menjadi masalah klub meski Pochettino dapat melanjutkan perjuangan Chelsea The Blues masih memiliki kesempatan di final Karabaka melawan Liverpool Tambahan kelaga selanjutnya di Piala F1 menjadi kesempatan bagi sang pelatih Namun jika keduanya gagal, pemencatan bagi Pochettino akan terbuka lebar Chelsea kabarnya sedang melakukan pemantauan kepada sejumlah pemain Barcelona yang akan dijual Back tengah mereka, Julius Konde, kabarnya akan dipasarkan pada bursa transfer musim panas mendatang Barcelona akan menjual Konde hanya kepada tim yang ada di luar Spanyol Situasi itu membuat Chelsea ada dalam daftar teratas sebagai klub yang bisa mendapatkan jasa pemain asal Perancis tersebut Mengutip laporan Mundo Deportivo Barcelona terpaksa memasukkan nama Konde ke dalam daftar pemain yang dijual dengan tujuan mengatasi keuangan klubnya Terlebih lagi sang pemain masih belum mendapatkan musim terbaik dalam sekuat asuhan Xavi Hernandez Mendatangkan Konde bukanlah isu baru Sang pemain dulunya pernah dirayu Chelsea namun Barcelona lebih cepat mendapatkannya dari Sevilla pada 2022 lalu Barcelona yang baru memiliki Konde selama 2 tahun tapi mau dijual jelas menimbulkan pertanyaan Petra back berusia 25 tahun itu kabarnya akan berakhir pada 2027 mendatang Sang pemain kabarnya masih belum bisa nyaman bermain di Barcelona Dia lebih sering diplot sebagai back sayap oleh Xavi Hernandez Sementara sang back ada keinginan untuk tetap berada di pos back tengah murni Untuk posisi back tengah Barcelona telah memiliki sejumlah pemain lain Seperti Ronaldo Araujo, Inigo Martinez, Pau Gu Barsi, dan Andreas Christensen Xavi lebih menyugai Konde di sisanya pertahanan mereka Transfer ini akan jadi pertimbangan Konde jika mendapatkan tawaran dari klub lain Habarnya sang pemain akan memilih jika ia diplot menjadi seorang back tengah murni Masa depan Diago Silva yang akan berakhir pada Juni mendatang menjadikan transfer ini sebagai opsi jangka panjang klub Jika berbicara tentang pemain berpengalaman, Jules Konde adalah orang yang tepat karena ia saat ini usianya telah menginjak 25 tahun Ini akan menjadi tambahan kekuatan baru di lini belakang Chelsea dengan datangnya pemain senior seperti Jules Konde Bersama Axel Di Sasi yang merupakan rekan senegaranya, lini belakang Chelsea diprediksi akan semakin solid dengan datangnya Jules Konde ke Stamberbrick Paul Palmer digabarkan sangat bersemangat kembali ke markas mantan klubnya Manchester City Sang pemain adalah mantan bunggawa Manchester City yang kini menjadi andalan bagi Pocetino Sang gelandang serang juga jebolan Akademi Manchester City Ia sempat digadang-gadang bakal menjadi pemimpin Manchester City di masa depan Namun kenyataannya berkata lain, pada September 2023 lalu Paul Palmer merapat ke Chelsea Sejak saat itu ia mati-matian berjuang memakai kostum The Blues Pada akhir pekan ini, ia akan membantu Chelsea menghadapi mantan timnya Manchester City akan menjamu Chelsea dalam lanjutan Premier League di Etihad Stadium Minggu 8 Februari 2024 Berbicara jelang pertandingan ini, pertama-tama Paul Palmer bersyukur atas perjalanan karirnya Ia sama sekali tak menyesal meninggalkan Etihad Stadium Sang pemain malah terkejut bisa dengan cepat beradaptasi berada di Chelsea Terbukti sosok yang juga bisa bermain sebagai winger itu sangat muncet di depan gawang lawan Sepanjang musim ini berjalan, Paul Palmer sudah mengoleksi 12 gol Ia berada di puncak daftar pencetak gol terbanyak sementara untuk Chelsea Paul Palmer sangat antusias menyebut pertandingan besar di depan mata Sebuah partai sangat spesial baginya Saya tak sabar untuk kembali ke Etihad Ini akan terasa aneh, perasaan yang aneh Tetapi saya dan tim menantikannya Sejujurnya saya sangat bersemangat Meskipun itu akan terasa aneh, kata Paul Palmer The Blues memiliki modal kurang mentereng menuju partai besar ini Squad polisan Pochettino berada di peringkat 10 kelas men sementara Premier League Kondisi Chelsea jauh berbeda dengan sang tuan rumah Manchester City saat ini sedang dalam performa luar biasa Di City Zenta terkalahkan dalam 14 pertandingan terakhir di berbagai ajang Sebanyak 13 di antaranya berujung kemenangan Terlihat jelas Chelsea berstatus tim underdog pada pertandingan ini Pada pertemuan pertama di Stamblek, kedua tim bermain imbang dengan skor 4-4 Meski sedang dalam performa luar biasa, kabarnya Manchester City mendapatkan masalah besar Manchester City kedapatan cederanya sejumlah pemain andalan mereka Kemenangan 3-1 atas Copenhagen pada leg pertama Bapak 16 besar Liga Champion harus dibayar mahal dengan cederanya dua pemain penting mereka Jack Rilis diduga menderita cedera pangkal paha pada pertengahan babak pertama Sementara Pep Guardiola mengkonfirmasi kabar tersebut dan mengungkapkan bahwa Pedado Silva yang ditarik keluar di babak kedua mengalami masalah pada pergelangan kakinya Sang manajer juga menyampaikan bahwa Jusco Guardiola berkandalan mereka Karena absen hingga 3 pekan karena mengalami cedera ligamen di pergelangan kakinya Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan Terima kasih yang telah menonton video ini Salam olahraga Terima kasih telah menonton video ini